Ini guys Ini kayaknya Sampai Oke guys kita masuk dari pintu belakang Isi Nah Ini guys Ini kayaknya Sampai Wah kesalahan Sampret Biasa tadi yang lewat Batman Ini sampai lantai 3 guys Ya udah kita Coba aja Terusuri dulu dari bawah ya Jujur guys ya Samanya Takut sih Tapi ya Demi konten ya Apa sih yang bisa Ini mungkin dapur ya guys Wah Tidak bisa lewat guys Ya kita tidak bisa lewat Karena ada Cap-cap Cap mobil kayaknya ya Itu dapur Tidak tahu Tidak tahu situ di belakangnya ada apa ya Mungkin ada tembusannya Ya Yuk kita lanjut Wow Rumah ini besar guys ya Kalau kita bisa lihat rumah ini besar sekali Tapi Tapi sayangnya rumah ini udah di Coret-coret Ya Sandainya rumah ini gak dicoret Mungkin 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 Bagus sekali ya Cocok sih Kalau dipakai buat Foto-foto Keren juga sih Ini Tangga ke atas Ini Tangga ke atas Ini Tangga ke atas Bentar aja kita naik ke atas Kita lihat gak sih ya Atap-atapnya Ini udah pada jebol semua Pasti yang punya rumah ini orang kaya ya Tuh Teman-teman lihat ya Mungkin karena sudah lama gak pernah ditinggalin Jadi gini ditumbuhin sama Ilalang-ilalang Ya Udah dia Udah banyak lah daun-daunan lah Wah iya guys Ini kulam renang guys Ya Ini kulam renang ini Wah Ini Kayaknya yang punya orang kaya deh guys Tuh Kam renangnya besar guys Tiba-tiba Tiba-tiba lagi di pinggir sini Langsung ditarik guys Aduh kan gak lucu guys Jadi lumayan panjang sih Ini kulamnya Tiba-tiba Kok agak ini ya Agak gelap ya Coba aku pakai Bantu senter yang satu deh Coba aku pakai Bantu senter yang satu deh Kok tiba-tiba gelap Nah oke Udah ayo Kolamnya guys Sayang ya rumah besar kayak gini Gak ditinggalin Kolamnya guys Sayang ya rumah besar kayak gini Gak ditinggalin Ngomong-ngomong untuk cerita rumah ini Aku sih belum tau ya Rumah ini kenapa enggak Kenapa bisa kosong Story-nya pun juga belum tau Ya Story-nya juga enggak tau Rumah ini kosong kenapa Enggak tau sini rumah atau kantor Kurang tau juga ya Atau mungkin dulu showroom Masa sih showroom Ini sih Wah Wah Ini atapnya udah jebol semua Wah Wah Gak asa batman lewat terus Wits Terlihat guys Tapi ini lumayan besar ya Wah Itu kayak lawar guys Di atas KR amat Ada kopi guys Kopi sama aku Tau sih Buat apa ya Enggak ngerti juga sih Ini baunya Bau apa ya Bau Bau ini Apa ya Bau Bau Kotoran Kotoran Kali lawar kali ya Iya Kayaknya ini showroom atau kantor deh Bisa jadi ya Bisa jadi showroom Bisa Kantor Atau rumah Karena ini luas guys Ini luas sekali loh Tuh Luas Ya Atau-atunya udah jebol Semua ini Cuma yang saya pertanyakan Kok tempat ini Enggak ada yang nempatin ya Atau memang sudah ditinggal sama Pemiliknya Atau lagi Ya gak tau lah Aku juga pengen tau Tentang story ini Cuma Saya malam datang disini Jadi gak dapat Apa Informasi dari Tetangga Tentang Ya storynya Anjing Guys Wajahnya serem Sekali guys Ini naik ke lantai Tiga Tuh guys Besar ya Tempatnya Disana tadi yang Kelom Renang Kita naik tangga aja guys Oh besar guys Ya Ini alamannya guys Oh ini tadi Oh ini bisa kelihatan Dari bawah ini Ini yang tadi kita Tadi kan kita dibawa Kenapa nih Kenapa ya Tempat ini Tidak digunakan aja Guys Serem sekali Guys Kemudian Kemudian gue gak ketemu Kayak gitu disini Tugas Kita Kalau Kita dari atas Lihat ke bawah Ini kolom Renang Nah Ini Sudah Sudah tumbuhkan Apa Sudah Numbuh Ilalang Ilalang Coba kita masuk Lebih Dalam Ini kamar Ini Oh ini kamar Di atas Oh ini kamar Di atas Jadi ini aja Guys Ini atas Balkonnya Ini atas Balkon Ini bisa kebuka Tidak 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 Sudah Kita cari Pintu yang Lainnya Aku sih Disini Gak nyari Apa ya Gak nyari Gak nyari Setan Gak nyari Apa Tidak sih Pengen tau aja Rumah ini Besar Terus Gak ditinggalin Terus keadaan Seperti Seperti Ini Gitu Kebetulan Pulang kerja Langsung Mampir Aja Iseng Lihat Ada rumah Besar Rumahnya Kalau Dilihat Dari luar Sangat creepy Jadi Di depan rumah Ada Pohon besar Di Tengah Tengah Rumah Ini Terus Juga Rumah Ini Sudah Sudah Lama Gak Pernah Dipakai Ayo Kita Coba Naik Lantai Dua Tadi Kita Udah Naik Lantai Dua Sih Cuma Apa Pintu Depannya Gak Bisa Kebuka Sudah Hancur Hancur Guys Ini Kamar Kali Ya Bekas Bekas Spidol Sudah 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 Rugu Semua Aduh Ini apa ya Kamar mandi Oke Ini ruangan Tengah Tengah Kayaknya Ini Kamar mandi Sorry guys Kenapa Aku ngomongnya Agak Ngos Ngosan Mungkin Pengap Biasin Pengap Terus Dingin Sih Gak Panas Wah Keren Ya Cuma Sayang Sayang Aja Rumah Ini Dicoleh Coleh Ya Mungkin Karena Udah Gak Pernah Ditempat Ini Kamar Mandinya Kebanyakan Tulisan Tulisan Aja Apa Gambar Gambar Graffiti Kayak Gitu Ini Guys Atap 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 Ya Gitu Aja Sih Lantai Duanya Hanya Gini Aja Lantai Duanya Coba Kita Naik Lantai Tiga Ya Ada Bola Besar Oh Sini Ada Balai Bengong Bahaya Guys Kalau ada Paku Ini Kalau kita Dari Atas Ini Dari Atap Ini Eh Dari Ya Dari Balkon Ini Wah Keren Juga Ya Guys Besar Ini Tapi Sayang Ya Tidak Ditinggal Gitu Mungkin Mungkin Cukup Sampai Sini Aja Penulisan Dari Saya Seperti Disini Gak Ada Apa Apa Sih Cuma Rumah Rumah Kesannya Angker Creepy Sekali Karena Rumah Ini Rumah Besar Sudah Ditumbuh Ilalang Susah Mas Ngomong Ilalang Jadi Seperti Itu Yang Buat Creepy Rumah Ini Ilalang Yang Tadi Ada Pohon Besar Pohon Tinggi Yang Buat Tempat Ini Seperti Angker Gitu Tapi Kenyata Tidak Ada Apa Disini Oke Guys Kita Turun Kebawah Sepertinya Tidak Ada Apa Halo Disini Berisik Soalnya Di Pinggir Jalan Jadinya Maaf Ya Kalau Agak Berisik Oke Guys Cukup Sampai Sini Aja Perusahaan Saya Redem Di The Ghost Detective Oke Nanti kita ketemu lagi Di lain hari Di tempat yang lain Oke Kita cari yang lebih seru lagi Tempat-tempatnya Oke Mungkin teman-teman Ada rekomendasi Tempat-tempat yang Ya Dibilang angker Di Wilayah Denpasar Komen di bawah ini Ya Kalau cocok Gue bakal datang Oke Bye-bye